Jadi, hari ini kita akan rakit bisi lagi, tapi yang spesial, rakitan bisi kali ini adalah Minitex. Halo semua, kembali lagi di Youtube. Di video kali ini saya akan ajak kalian buat rakit sebuah PC, yaitu PC Mini ETX. Kenapa pakai Mini ETX, nggak micro ATX atau ATX yang gede? Pertama karena memang saya udah pernah bikin PC yang gede, tapi alasan utama karena saya memang nggak suka laptop, tapi kebutuhannya mobile kemana-mana. Saya sering pindah tempat kerja, kadang di rumah, kadang di rumah orang tua, kadang di rumah mertua, dan sesekali saya harus bawa PC ke kantor. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan buat main game, kerja yang kadang-kadang, dan tentu saja sekalian upgrade dari generasi sebelumnya, akhirnya saya putuskan buat ngerakit sebuah PC Mini ETX. Dan di semua tempat yang udah saya sebutkan tadi, disana udah ada monitor atau bahkan ada TV. Jadi, kalau mau buat kerja atau buat main game, ya bisa-bisa aja tinggal bawa PC Mini ETX yang disebelah saya ini, tinggal colok. Untuk part yang saya gunakan di build PC Mini ETX kali ini, saya nggak semuanya beli baru. Saya ada beberapa part yang saya ambil dari PC lama saya, kayak power supply, terus storage, RAM, dan ya beberapa kabel tentunya. Dengan prosesor, saya prefer beli bekas. Kenapa? Karena sangat jarang sekali ada sebuah masalah di prosesor. Jadi, akhirnya saya putuskan buat beli prosesor yang bekas saja. Sementara untuk motherboard, saya beli baru. Casing juga baru. Untuk casing, saya pakai casing dari Metalfish. Ini adalah Metalfish S3+. Kalau kalian belum lihat unboxing-nya, silahkan lihat di video sebelumnya. Link-nya di deskripsi di bawah. Kenapa saya pakai casing ini? Alasannya adalah karena bentuknya. Ini ringkas, kecil, nggak sampai 10 liter. Kalau di spek tertulis, cuma 9,5 liter. Dan tentunya, karena bodinya yang terbuat dari full aluminium, walaupun tebalnya cuma 2 mm, saya rasa ini sudah sangat cukup dan sangat kokoh. Kalau pun mau dimasukkan ke dalam ransel dan dibawa kemana-mana. Karena ini masuk dalam ransel dan ada handle-nya juga. Oh iya, by the way, ini casing cuma bisa muat motherboard mini-ITX. Dan power supply-nya hanya bisa masuk SFX atau SFX-L. Nggak bisa power supply ATX atau flex juga nggak bisa. Ya, ngerakit sebuah mini-ITX di casing yang sangat kecil itu, kita harus urut masang part-nya. Kalau nggak, akan berpengaruh di part berikutnya yang mungkin akan susah atau bahkan nggak bisa dipasang. Untuk urusan kabel manajemen, ya itu adalah sebuah PR ketika kita pakai sebuah casing kecil. Harus benar-benar ditata dan ya untungnya saya pakai Corsair SF600 yang gold. Jadi kabelnya sudah tipis dan modular. Next, untuk motherboard saya pakai motherboard B560-ITX dari Asrock. Kenapa saya pakai motherboard ini? Well, nggak bisa dibungkiri. Ini adalah motherboard mini-ITX termurah yang bisa kita jumpai di pasaran. Saya beli nggak sampai Rp1.6.1599.000. Jadi, ya salah satu kenapa saya pakai ini adalah yang termurah. motherboard ini punya konektivitas lumayan di harganya. Bluetooth sudah ada, walaupun cuma Bluetooth 4.2. Dan Wi-Fi, sudah pakai Wi-Fi AC. Port I.O. di belakang nggak terlalu banyak dan melimpah. Cukupan saja, ada dua buah USB 2.0, terus dua buah USB 3.0, LAN port, terus ada audio, ada juga display out kalau pakai prosesor yang sudah ada integrated graphic-nya. Display out-nya ada display port sama HDMI. Plus ada dua buah antena. Ada header untuk USB 3.0, plus header USB 3.2 untuk USB Type-C, yang mana nggak akan bisa saya pakai di casing ini karena memang casingnya nggak ada colokannya. Untuk storage, ada satu tempat untuk NVMe, dan ada empat port SATA. Dan yang paling penting, 16x PCI Express buat colokan VGA. Di harga yang nggak sampai 1,6 juta, saya rasa ini good deal banget untuk apa yang bisa kita dapatkan. Nah, berikut spek lengkapnya, saya build PC ini pakai apa saja. Saya pakai prosesor Core i3 10-10-5F, karena saya pakai GPU, jadi saya pakai prosesor seri F saja. Terus motherboard, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pakai Asrock B560 ITX. Lalu untuk RAM, Trident Z RGB 16GB, jalan di 3600 CL16. Kenapa? Karena B560 sudah support overclocking memory. Minimal saya bisa running XMP. Untuk OS, saya taruh di NVMe dengan kapasitas hanya 128 dari XPG. Saya pakai SX6000. Lalu untuk storage utama, saya pakai 2x512 SATA SSD. Power supply yang untuk nge-handle VGA RTX 2060, saya percayain sama Corsair SF600. Sementara untuk cooling CPU, saya pakai CryoRig C7. Dan di build PC kali ini, saya install Windows 11 clean install. Kalau kalian lihat dari tadi, di bagian side panel prosesor dan motherboard, tidak saya pasang, karena apa? Karena build PC mini seperti ini, suhu jadi concern yang benar-benar harus diperhatikan. Pada saat tempered glassnya itu dipasang, suhu prosesor itu bisa naik di 41 derajat Celcius. Itu pun adalah kondisi saat idle. Beda cerita kalau dibuka seperti ini. Suhu prosesornya terjaga di sekitar 34 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu GPU, tidak terlalu ngaruh ya. Karena memang di bagian panel GPU sudah bolong-bolong. Jadi mau dibuka, mau ditutup, tidak terlalu berpengaruh. Suhunya untuk GPU berada di sekitar 50-52 pada saat idle. Jadi kesimpulannya gimana? Market PC pakai Mini ATX itu gimana ya? Menyenengin, karena kita harus benar-benar paham sebuah komponen. Ini masangnya gimana? Menyenengin, ada tontangannya. Karena memang ukurannya itu sangat-sangat kecil. Untuk urusan portabilitas, gak usah ditanya lagi. Ini mobile banget. Tinggal lepas kabel, masukin ransel. Tinggal bawa aja kemanapun kalian mau. Dan tentunya buat kalian yang punya workspace cukup minimalis. Casing dan build seperti ini, gak akan makan banyak tempat di workspace kalian. Tapi ya, di dunia ini gak ada yang sempurna. Dengan keminimalisannya, dengan segala portabilitasnya. Kalian harus bayar sesuatu yaitu effort yang lumayan menguras tenaga pada saat ngerakit. Plus suhu yang benar-benar harus kalian maintain. Nah, semoga video ini bisa jadi sebuah informasi buat kalian yang mau bikin build PC Mini ATX. Atau kalian yang lagi cari-cari inspirasi mau build PC. Semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Seperti biasa, saya Imam. Kita balik lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax